Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Tuhan Guru saya ingin bertanya Bagaimana pendapat syariat Islam Tentang forum bersama di malam hari Yang diikuti oleh Sekumpulan laki-laki muslim dan Sekumpulan wanita muslimah Mohon penjelasannya Bapak Tuhan Guru Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Forum di malam hari Yang diikuti oleh laki dan perempuan Persoalan waktu Sebetulnya relatif Tidak ada yang saya tahu Pembahasannya spesifik soal waktu Antara Berkumpulnya laki dan perempuan Yang non-mahram Mau siang Mau pagi, mau sore, mau malam Selama Tidak melampaui batas-batas Yang telah digariskan dalam syariat Islam Silahkan Tidak masalah Tapi kalau melampaui batas Walaupun di siang bolong Tetap tidak boleh Ya Misalnya Melakukan hal-hal yang dilarang Entah itu Bercampur baur yang sifatnya Tidak mengenal batas Ya misalnya disitu ada pegang-pegangan Ada Hal-hal yang tidak berguna Apalagi lebih daripada itu Berdua-duaan saja Misalnya anggota forumnya Anggota diskusinya Rapatnya cuma dua orang Laki perempuan Misalnya Itu Mau siang, mau pagi Itu tetap tidak boleh Atau misalnya Atau misalnya Di tempat yang tertutup Ya Terutama di tempat yang tertutup Dan hanya dua orang Tapi kalau masih umum Masih tempat yang umum Tempat yang terbuka Kemudian ramai laki dan perempuan Dan tetap pada batasan-batasannya Apa Lebih-lebih jika laki dipisah dengan perempuan Dan mesin-mesin dengan Etika dan akhlak Dijaga betul Maka Ya silahkan Yang dibahas Yang di forumkan Juga hal yang memang Positif Bukan hal yang Yang haram Ya Bukan sedang kumpul Bahas bisnis Minuman keras Misalnya Kan tidak begitu Ya silahkan Dan itu terlepas dari waktu Namun tentunya Ya jangan sampai larut lah Ya Jangan sampai larut Nanti Ada potensi menimbulkan fitnah Kalau misalnya Rapatnya selesai Jam 1 Jam 12 Lalu pulang laki perempuan Nanti masyarakat mengatakan Yang Yang tidak Sepantasnya kita dengar Ya Kalau soal Kalau soal malam Jangan sampai larut Itu jangankan forum Kita di rumah saja Nabi Nabi ajarkan Jangan Begadang Kita dengan keluarga saja Itu Nabi ajarkan Jangan terlalu larut Jangan Habis isya Lewat-lewat sedikit Ya paling lama Jam 9-10 Tidurlah Untuk kesehatan juga Nabi juga selalu Mencontohkan itu Tidak begadang Ya itu di rumah Maka apalagi di luar rumah Janganlah Berlarut-larut Ya Kira-kira seperti itu Mudah-mudahan dapat dipahami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton